Bencana alam gempa Lombok telah mengetuk hati nurani para anak bangsa untuk ikut membantu meringankan beban saudara-saudara mereka yang tertimpa musibah dengan menjadi relawan ke daerah terdampak gempa. Salah satu rombongan relawannya ikut membantu para korban yang terdampak gempa berasal dari Provinsi Lampung. Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPPKS Lampung ini ikut terjun langsung sebagai relawan membantu para korban terdampak gempa di wilayah Danyang, Kabupaten Lombok, Putaran. Ahmad Mufti Salim mengatakan bahwa masyarakat korban gempa Lombok belum mendapatkan bantuan yang semestinya dan berharap bahwa pemerintah segera merespon hal ini. Hari kedua saya di Danyang, Samatan Kayangan. Saya melihat bahwa korban bencana gempa bumi yang sudah sembilan hari ini relatif masyarakat belum mendapatkan bantuan yang semestinya. beberapa lembaga hadir seperti IZI, ACT, kita dari BKS, ada dari Klaten, BIMA, kami dari Lampung hadir inisiatif organisasi tapi sepertinya belum memadai untuk menuntaskan termasalahan pasca gempa yang ada, khususnya di desa Danyang ini. Pemerintah segera merespon karena terlalu banyak yang mesti ditangani dan walaupun kami terus memberikan upaya-upaya yang meringankan masalah yang diderita korban pasca gempa ini. Tapi masih banyak hal yang belum bisa bekerjakan. Hari ini kita menuntaskan insya Allah rumah layak huni, rumah senyum supaya mereka bisa kembali ke tanah mereka. Ini hari ke-9, tapi tentu masih sangat sederhana. Mudah-mudahan pemerintah memberikan dorongan agar mereka bisa kembali ke tempat masing-masing. Tapi tentu sebelum dibangun rumah yang layak huni yang semestinya perlu pembersihan dari punggung yang di desa ini 100% cuma sudah tidak layak. Ia pun juga berharap supaya masyarakat Taba menghadapi musibah ini dan para putra putri bangsa dan semua elemen masyarakat Indonesia bisa segera memberikan bantuan kepada mereka. Mudah-mudahan masyarakat Taba, pemerintah memberi dorongan yang maksimal untuk percepatan penanggulangan dan bantuan dari seluruh elemen anak bangsa mudah-mudahan segera hadir ke masyarakat Lombok yang menderita karena korban gempa. Mudah-mudahan gempa juga tidak ada sisulan dan segera move on kembali. Dari Danyang Lombok Utara, kontributor PKS TV, melaporkan. Dari Danyang Lombok Utara, kontributor PKS TV, melaporkan. PEMBICARA, kontributor PKS TV, melaporkan. Terima kasih.